Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel SK21 jadi pada video kali ini kita akan membahas gimana cara membuat player health dan juga Involerability ya jadi gini ketika player itu menyentuh semisal specs atau zombie atau musuh-musuh lah nah itu dia bakalan Inful atau nggak bakalan terkenal lagi selama satu detik ya jadi untuk efek infonya nanti ada bakal adalah flash gitu jadi untuk menandakan bahwa player itu masih Inful atau kebal terhadap serangan gitu Oke caranya gampang banget kita tambahkan behavior lalu add new behavior kemudian pilih flash kemudian kita tambahkan instant variables disini di bagian player ya add instant klikkan variable lalu pilih namanya Inful kita kasih nama Inful kemudian ini setnya boolean ya kemudian untuk initial file nya biarkan kosong atau artinya itu false jadi oke gitu aja kemudian kita masuk ke event sheet setelah itu semisal di apa ya basic ini ya ini kita klik attention kemudian klik player lalu pilih yang namanya set boolean set boolean infonya ke true ya jadi ketika dia itu mengenai basic specs maka infonya itu true kemudian ini klik kanan lagi kemudian add another action player lalu pilih yang compare instant variable salah is boolean variable set nah ini kemudian klik down nah ini kemudian kita klik invert jadi ketika on collision dengan basic specs dan keadaan player itu tidak Inful atau Inful nya itu dalam keadaan false maka player itu nyawanya akan berkurang satu dan Inful nya itu akan di set true ya nah kemudian kita kasih disini group namanya player dan kita tambahkan group lagi add subgroup namanya Inful movement ya nah di bagian movement ini kita kasih aja disini oke dan untuk player nya kita kasih di atas kemudian di bagian Inful kita tambahkan add event player lalu pilih is boolean variable set ini done kemudian klik kanan add another condition pilih system kemudian pilih yang trigger on swell through ini ya trigger on swell to true kemudian pilih attraction lalu pilih player kemudian start timer pilih start timer nah ini kita kasih nama Infuls gitu aja Infuls kemudian pilih kemudian pilih 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 add action lagi player kemudian pilih flash nah ini untuk duration nya satu detik aja ini udah bener kemudian kita klik down setelah itu kita tambahkan sub event lagi disini add sub event klik player lalu pilih on timer kita kasih namanya namanya Infuls ya seperti timer yang pertama tadi kemudian klik add action kemudian pilih player lalu set boolean nya ke false Inful ke false jadi intinya ketika player itu dalam keadaan Inful maka dia akan flash selama satu detik dan selama satu detik itu jika udah selesai maka Inful nya akan kembali ke false jadi player itu tidak kembali terhadap serangan ya nah kita coba langsung aja misalnya disini kita kena In player dengan apa namanya specs ya basic specs nah maka dia akan flash selama satu detik nah mungkin supaya lebih jelas kita play nya itu debug layout aja nah disini bisa kita lihat untuk hold nya itu 3 ya untuk hold 3 kemudian ketika kita kena maka hal nya kurang nah jadi 2 nah ini kan misal kita kena selama player itu masih Inful ya jadi ketika kena nah kena kena lagi maka tidak berkurang nah kemudian kita terapkan itu juga ke enemies enemies yang lain ya nah disini kita kontrol aja kesini ini juga kita kontrol kesini kontrol kesini kemudian kontrol kesini untuk zombie AI juga seperti itu disini kemudian ini juga kesini oke oke jadi itu aja untuk mungkin kita tambahkan satu lagi yaitu ketika hold nya itu 0 maka dia tidak bisa bergerak ya kita add sub event system compare variable hold equal to 0 jadi kita coba ketika hold nya itu 0 maka dia tidak bisa bergerak kita coba klik play nah ini posisi nyawanya kan masih tiga ya kita coba dengan mengenai ini tiga kali 1 2 3 nah maka player nya tidak bisa bergerak sama sekali nah mungkin itu aja untuk video kali ini tentang player health dan informability untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang player dead dan respon jadi ketika player itu mati maka player itu akan kembali ke tempat semula dan juga ada animasi dead atau matinya Oke sekian saja dari SK21 semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan komentarnya semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran untuk tugas atau project dengan Construct 3 Godot atau Unity maupun juga Adobe Animate bisa banget buat mempercayakan project kalian ke SK project untuk harganya murah banget mulai dari 100ribuan aja dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project yang akan dibuat untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor WhatsApp SK project yang ada di deskripsi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati